Hai assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali ya nih bisa dilihat barangnya sudah ada di depan saya ini adalah tentu spare part buat sini ya ya lebih tepatnya ini adalah velg nih bisa dilihat ini untuk gambarnya udah ada gambar velgnya kayak gini dan ini mereknya bisa dibaca sendiri adalah CMG ya saya nggak tahu ini singkatannya dari apa kalau dibaca sih dibawahnya cemerlang ya Oke sekarang langsung unboxing aja mana katernya ini dia Oke kita unboxing penasaran saya Oke nah ini dia teman-teman velgnya kita cek ya velg depan dan velg belakang tentunya jadi satu set kita keluarin dulu ini lumayan berat tapi satu tangan masih cukup enteng dibanding warinya ya Oke satu lagi dan ini packagingnya lumayan lumayan aman karena di dalamnya sudah dipakein lagi bubble wrap ya Oke kayak gini sebentar kameranya saya turunin dulu ya dikit nah seginilah Oke ini adalah velg CMG jadi buat yang nanya-nanya kenapa saya nggak ganti velg belum ganti velg masih seneng dengan yang standar dan lain-lain ya karena yang standaran kan emang kuat terus ya menurut saya sih worth it buat dipake track apapun medan apapun tapi karena saya nemu velg yang mungkin dirasa ini adalah velg dengan desain yang menurut menurut saya terbaik ya desainnya ya tentu saja ala-ala OZ oke sekarang unboxing lagi yang kedua kalinya dan ini harus dibawah ini saya kebawahin dulu kameranya karena ini season unboxing yang sangat-sangat jarang banget saya unboxing karena jarang banget beli velg oke kita buka ini yang bagian depannya ya ini bubble wrapnya juga lumayan sangat-sangat tebal ini nggak tahu nih gimana bukanya harus di cutter satu lagi sebelah sini satu lagi sebelah sini nah ini dia barangnya wih tebal banget susah ini berapa lapis ya dua lapis tiga malah nah kayak gini warnanya yang saya pilih tentu warna hitam kenapa warna hitam biar ya nggak pusing aja mengkombinasikan warnanya nih bisa dilihat teman-teman ini untuk velg bagian depannya dan ini ada putihnya ini nanti full hitam ini cuma apa namanya pelindung aja nih yang putih ini yang ngegaris ini pelindung ya nanti bisa diklepek kayak gini teman-teman Oke langsung dibuka aja plastiknya wih mantep banget luar biasa tapi harus pakai alas dulu bentar ya Nah pakai ini aja pakai lap maklum velg baru Oke ini harus disobek juga karena plastiknya lumayan kuat ini nah ini tuh pelindungnya tuh ya yang putih ini biar kagak lecet nah seperti ini bisa dilihat ya ini untuk cakram lubang 6 jadi ini plug and ply tapi untuk ninja rr ya kalau untuk ninja r ini empat bautnya kalau nggak salah ya Nah seperti ini tampilannya ini untuk lebarnya itu yang depan adalah 215 ya sesuai dengan keterangannya terus yang belakangnya itu lebarnya 250 ya jadi saya rasa cukup banget mantep banget ini seperti apa ya Anodize gitu cetnya itu apa ya metaliknya itu nggak berlebihan dan kincelong banget sih hitamnya itu black bener-bener black black yang menyala tapi tidak lebay gitu jadi ya saya rasa mantep banget sih luar biasa nih yang sebelah kirinya dan ini sudah ada logo SNI nya tuh SNI ya disini ada CMG terus disini ada nih ukurannya ukurannya nah ini dua lima belas DOT DOT ya dan ini forget design nih terus ada tulisan Jepangnya juga kanji ya ini keren banget sih mantep banget di lima palang ini ada SNI ada tulisan kanji nya ada modelnya tulisan modelnya terus ada ukurannya juga terus ada mereknya juga CMG jadi ini desainnya menurut saya sih sangat-sangat bagus sekali puas banget ya dengan harga yang waduh bisa dibilang ini cukup murah untuk yang low budget ya cuma 2,5 aja 2 juta 500 sudah dapat barang model gini luar biasa oke lanjut ke velg yang berikutnya yang ini kesampingin dulu nah kayak gitu ya oke nah ini yang belakang kita unboxing lagi jadi saya sering banget ditanyain kenapa nggak ganti velg kenapa masih suka pakai velg ori di saat semuanya sudah pada ganti ya karena saya belum nemu model yang dirasa saya suka aja karena kan nanti malah mubahjir kalau beli velg terus ganti-ganti terus saya orangnya kalau urusan kaki-kaki jarang ganti-ganti oke satu lagi mana nih ruang sebelah sini saya nggak suka yang terlalu gambot karena untuk rcb tadinya mau beli rcb tapi nggak jadi kenapa karena rcb itu yang belakangnya itu eh lebarnya itu 300 jadi sangat-sangat besar ya karena saya tidak terlalu menyukai serba gambot ya dan ini pun masih support pakai ban yang ukuran 110 120 nah ini dia teman-teman bisa dilihat tampilannya menurut saya sih mewah banget tampilannya ala-ala ya ala-ala ojet dan sekarang tinggal dibuka aja plastiknya oke ini packagingnya mantep sih kagak nyangka juga kalau serapi ini nih yang putih ini pelindungnya ini kalau dicopot tuh bisa ya tuh nih yang putihnya pelindung di sampingnya biar kagak lecet-lecet nah kayak gini teman-teman nih ini juga baut 6 ya buat di belakang ini udah include sama bearingnya ya chatnya bagus banget nah ini juga sama yang belakang nih cuttingnya ini rapih banget ya jadi saya rasa ini sangat-sangat worth it banget ini sama ya setiap palang ada mereknya CMG SNI tulisan kanji terus forget design terus ini ukurannya oh sama ya 275 bukan 250 sorry ya bukan 250 tapi 275 jadi yang depan 215 yang ini 275 ya saya tadi salah baca yang depan udah benar yang ini 275 jadi tidak terlalu gambot yang kalau yang 300 ya lebih gambot banget ya kalau ini sedang-sedang aja karena kalau 250 itu yang orinya yang bawaannya CRR ya Nah kayak gini teman-teman nih sedih lihat kita coba tidurkan si velaknya berat soalnya dipegangin lumayan jadi ini palangnya palang 5 kayak gini ya dan ini bahannya lumayan solid saya nggak tahu apakah ini sangat kuat atau enggak tapi yang pasti ini velak dengan harga dua dua juta setengah ya saya rasa worth it lah ya dan ini bahannya lumayan sangat-sangat bagus sih kalau saya lihat nih saya nggak tahu ini bahannya apa harus baca dulu spesifikasinya saya lupa udah baca tapi lupa dan lebarnya nih bisa dilihat ya ini 275 ya yang depan 215 jadi saya senang banget kalau untuk ukuran velak itu agak-agak sedikit berbeda jadi depannya 215 gitu ya belakangnya 275 gitu kalau biasanya kan yang depan dua setengah yang belakang 300 gitu atau depan 2 200 yang belakang dua setengah saya sukanya yang agak ada apa namanya angka-angka yang ganjil gitu jadi ya senang aja dan ini ini tuh si dudukan cakramnya ada bautnya yang empat jadi ini pastikan harus kenceng ke empat ya semuanya sih kalau bisa pakai lock nut eh pakai apa lem yang buat baut biar nggak ngendor-ngendorin karena ini adapter disebutnya ya ini adapternya oke coba kita pakai lampu ya biar lebih kelihatan juga sih warnanya karena ini di dalam ruangan jadi lumayan gelap nah kayak gini temen-temen tuh ya saya rasa sih suka ya tidak hanya digambar pas saya pesen ya ternyata aslinya pun bagus juga gitu dan tadinya saya mau pilih warna yang titanium cuma biasanya agak susah untuk mengkombinasikan ke kalifa ke kaliper ke arm ke yang lain-lain pokoknya selalu ngikutin nanti jangan-jangan baut titanium aduh kalau veletnya titanium kan repot juga kalau beli baut ya titanium kan harga satuannya lumayan bisa 50 ribu dan saya pilih hitam kalau kalau nanti diganti warna apapun ini hitam itu bisa cocok dengan warna apapun si bodinya dan juga warna rangkanya jadi mudah-mudahan harapannya nanti masih masuk untuk warna si rangkanya nih bisa dilihat nah biar ada perbandingan aja masuk sih selalu masuk hitam itu warna yang kemana-mana boleh gitu dan ini sangat-sangat worth it banget jadi alternatif pilihan berbagai macam velg ya tadinya model kevik mau RCB mau pokoknya banyak banget yang saya searching selama ini ya dan akhirnya saya jatuh pilihan ke CMG kenapa selain suka desainnya harganya terus nggak tahu model-model ojet itu memang apa ya nggak ngebosenin aja sih memang mirip-mirip sama VND ada kan ya yang paling limanya kayak gini tapi secara finishing yang yang saya bandingin ya ini sih lebih-lebih lebih worth it sih dengan harga 2,5 dan saya suka aksen ini ini bukan emblem apaan ini seperti ketrik ya jadi ini nih si apa si huruf-huruf di sini tuh ini bukan semprotan ini kayak ketrik ya jadi di apa di apa ya namanya saya nggak tahu pokoknya di ketrik lah dan ini ada lubangnya di sini dalamnya pun sebenarnya ini berongga tapi halus banget sampai dicat sampai dalam-dalamnya ya si rongga-rongganya wah mantep banget sih saya nggak tahu nanti untuk ukuran banyak mau pakai yang berapa tapi untuk pellet 275 saya rasa mas kalau yang minimalisnya pakai 110 per 70 masih worth it ya kalau agak mau agak tinggi 110 per 80 tapi ini kalau saya nggak suka luka terlalu lebar ini paling proporsionalnya di ban 120 ya maksimal minimal 110 kalau yang depan nanti mau saya pakai eh sebentar yang depan mana kita bandingin dulu ya tar yang depannya Hai nah ini belum dicopot ya ininya si plastiknya nggak papa lah biar kelihatan baru jadi saya rasa nanti untuk yang depan saya masih pilih-pilih ban dulu nggak tahu pakai ban apa tapi udah ada sih yang mau saya incar tapi ukurannya sedang dipikirkan saya tadinya pengennya yang per 70 tapi kalaupun nggak per 70 tetap pernya yang 80 tapi profil banyak yang ngedonat ngedonat bulet gitu jadi mantep ya kalau ada saran bahan apa yang cocok di velg 215 dan 275 silahkan komen aja ya teman-teman oke ini sudah 14 menit jadi mungkin season unboxingnya segini dulu aja teman-teman ya mudah-mudahan terjawab sudah buat yang sering nanyain ke saya kenapa nggak ganti velg kenapa masih mempertahankan velg ori bla 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 ini jawabannya sekarang sudah terjawab saya belinya velg CMG ya jadi ini pilihan yang menurut saya tidak salah pilih Insya Allah dan mudah-mudahan juga nanti saat pemasangan itu plug and play ya tanpa harus ngakal ngakalin bosing dan lain-lain ya karena ini dirasa velg yang baru jadi belum banyak yang unboxing belum banyak ada yang review bahkan video YouTube kayaknya belum belum ada udah nih nanti mau saya duluan deh tapi nggak tahu saya juga masangnya kapan kan belum nemu bannya kalau bannya udah nemu tapi mungkin yang belakang saya mau coba pakai yang bannya yang sekarang karena masih baru ya masih cukup barulah belum lama-lama banget itu itu ukurannya 110 per 70 tapi yang diablo rosso sport ya nanti yang depan mau ganti nggak tahu nggak tahu apa apakah yang sama mereknya sama atau berbeda nanti kita lihat nanti ya Oke teman-teman segitu aja video unboxing di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum